Intro Bismillahirrahmanirrahim Qala ba'bul arifina Al-sabru thalathu maqamatin Qala berkata Ba'bul arifina Siapa sebagian orang-orang ahli ma'rifat Al-sabru thalathu maqamatin Al-sabru adapun kesabaran itu Thalathu maqamatin Ialah terdapat tiga tingkatan Yang pertama adalah Tarkus syakwa Wahiyah darojadut tabi'in Tarkus syakwa Ialah meninggalkan mengeluh Artinya tidak suka mengeluh Wahiyah adapun tarkus syakwa Darojadut tabi'in Ialah tingkatannya para tabi'in Wal-rido bil maqaduri Wahiyah darojadut zahidin Wal-rido dan rela bil maqaduri Terhadap segala ketetapan Allah Wahiyah adapun ar-rido bil maqaduri Darojadut zahidina Ialah tingkatan para orang-orang yang ahli suhud Wal-mahabbatu lil ibtilai Wahiyah darojadut zahidin Dan yang ketiga adalah Wal-mahabbatu lil ibtilai Cinta terhadap segala macam ujian Wahiyah adapun mahabbah lil ibtila Darojadut zahidin Ialah tingkatannya para as-zahidin Yaitu orang-orang yang berbakti Serta selalu mempercayai kepada Allah Fafil hadithi Dan ialah di dalam hadith U'budillaha alal-rido Faillam tas tati' Fafis sabri Alama takrohu khairun kathirun U'budillaha Menyembahlah kamu Allah kepada Allah Alal-rido Berdasarkan atas kerelaan Faillam tas tati' Jikalau kamu tidak mampu Fafis sabri Maka ialah di dalam kesabaran Alama terhadap segala sesuatu Takrohu yang tidak suka siapa engkau Khairun adapun kebaikan Kathirun yang banyak Sebagian ahli marifat mengatakan Sabar itu ada tiga tingkatan Tingkatan yang pertama adalah Tingkatannya orang-orang yang tidak pernah mengeluh Segala apa yang telah dia terima Baik banyak ataupun sedikit Dia tidak akan mengeluh terhadap pemberian dari Allah tersebut Tingkatan ini adalah derajatnya para tabi'ain Kemudian tingkatan yang kedua adalah Riboh atau rela terhadap takdir Segala hal yang telah ditetapkan oleh Allah Tingkatan ini adalah tingkatan para orang ahli zuhud Yaitu orang-orang yang meninggalkan kesibukan Dan kesenangan dunia untuk beribadah kepada Allah Kemudian yang ketiga adalah Senang untuk menerima cobaan Dan ini adalah derajatnya para syiti'akin Yaitu orang-orang yang senantiasa berbakti Dan selalu percaya kepada Allah Di dalam hadis dinyatakan bahwa Beribadalah kepada Allah Berdasarkan atas riboh Berdasarkan atas keikhlasan dan kerelaan Bahwa apa yang datang dari Allah Itu adalah suatu hal yang baik Jikalau kau tidak mampu beribadah atas dasar riboh Maka sabar terhadap segala apa yang tidak kau sukai Adalah merupakan kebaikan yang sangat banyak Kaedah Nahu dan Sorof yang perlu kita perhatikan adalah Yang pertama kita perhatikan Fa'il lam tas tati' Fa' yang ada di awal susunan ini Adalah Fa'istinafiyah Fa'istinafiyah ini adalah fa' yang menyatakan bahwa Jumlah yang terletak setelahnya adalah jumlah baru Dan tidak ada keterkaitan dengan jumlah sebelumnya Kemudian yang kedua adalah kita perhatikan lafat Fa'istinafiyah ini adalah fa'istinafiyah ini adalah fa'istinafiyah Di sini dikatakan fa'il lam tas tati' Ini adalah adat syarat Sementara lam tas tati' ini adalah fi'il syaratnya Jawab syaratnya adalah Fisabri ala matakrohu khairun kafirun Yang merupakan jumlah ismiah Oleh karena jawab syaratnya berupa jumlah ismiah Maka sebelum jumlah tersebut Haruslah diberi fa' jawab Atau fa' robit Fisabri ini adalah khobar muqoddam Sementara khairun kafirun adalah muqtada mu'akhor Wallahu aklam bis syawab